Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siti Hadisha Dari program studi Fisika 2019 Jadi, pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit memberikan salah satu contoh Yang berkaitan dengan 3 wujud kebudayaan Menurut Ujah Diningrat Sebelum itu, 3 wujud kebudayaan tersebut Yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai ide atau norma Dan yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas Dan berpola dari masyarakat Dan yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia Jadi, pertama kita lihat dari sudut wujud kebudayaan sebagai ide Kita tahu bahwa batik adalah semasa itu Ciri khas dari Indonesia yang sangat indah Kemudian, orang yang memiliki brand perawatan wajah dari Korea Selatan ini Terinspirasi dengan ide untuk membuat kemasan khusus bermotif batik Dengan menggabungkan pola titik dari Yogyakarta dan Pekalaman Lalu, dengan ide tersebut Ia akhirnya membuat kemasan khusus yang bernama Secret K Dengan bermotif batik Jadi, setelah itu Mari kita lihat dari wujud kebudayaan sebagai aktivitas Pada wujud kebudayaan sebagai aktivitas ini Dapat kita lihat dari cara mereka bekerja sama dengan perempuan Indonesia Untuk mengartikan motif batik yang didesainnya Yaitu sifatnya Kulun Konsisten dalam rawat kulit Agar kesehatan dan kecantikannya terjaga Kemudian, dapat kita lihat juga dari cara mereka bekerja sama Untuk menciptakan desain produk ini dengan produktif batik Kemudian, yang terakhir Dapat kita lihat dari segi wujud kebudayaan Sebagai benda-benda hasil karya manusia Sudah jelas dari hasil wujud kebudayaan ini Yaitu Kemasan produk Essence CK ini Asal Korea Selatan Yang bermotif batik Jadi, punya model baru Kemasan baru Sehingga banyak diminati masyarakat Dan ini hanya tersedia di Indonesia Yang kita tahu juga bahwa Batik ini Merupakan salah satu ciri khasnya Orang Indonesia Budayanya Indonesia Sehingga banyak diminati Dan banyak mendapatkan respon-respon positif Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Menurut-menurutnya Saya mohon maaf yang selesai-selesai Apabila ada kesalahan kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh